Assalamualaikum Wr Wb Anda bisa berhubungan saya, jika Anda tidak memahami, silakan belajar sangat suaranya Unit 2, Lesson 2 Oke, Miss Rizy akan menjelaskan tentang materi yang ada di Wordbook untuk kali ini Yang pertama di part A, kita tahu disitu ada beberapa gambar yaitu tentang lapangan pekerjaan yang mereka kerjakan Misalkan nomor 1 ini ada seseorang yang memakai topi untuk memasak Berarti he is a baker Tulis disini ya, gimana tulisannya bisa dilihat di student book Unit 2, Lesson 2 Disitu ada banyak sekali tulisan tentang pekerjaan ini ya Nomor 1, he is a baker Itu yang nomor 2, karena disini ada yang pakai perempuan, pakai topi perawat Dan juga pakai masker, berarti she is a nurse Oke, yang nomor 3 ada Ada seorang perempuan yang melakukan uji coba ini ya Gak tahu ini, entah ramuan atau apa Berarti she is a scientist She is a scientist Disini, yang nomor 4 ada seorang supir Disitu seorang supir berarti He is a taxi driver Kemudian yang nomor 5 Nah ini lagi menjahit, menjahit baju She is a fashion designer She is a fashion designer Oke, untuk yang nomor 6 Blablabla lawyer Kita disuruh nambahin Karena ini seorang laki-laki Berarti he is Kayak gini ya Kayak nomor 1 dan nomor 4 Itu ya He is a lawyer Oke, kita lanjut ke yang nomor B Di nomor B ini sudah disediakan jawaban di dalam kotak Kalian disuruh memilih, memindahkan ke garis-garis yang kosong ini ya What do your, your apa, apa pekerjaan orang tuamu What do your parents do What do your parents do My mom is a Kira-kira pekerjaan ibunya apa Kalau actor laki-laki Taxi driver pasti laki-laki Kalau fashion designer bisa laki-laki, bisa perempuan Jadi yang memungkinkan yaitu My mom is a fashion designer And my dad is an actor Sini ya Is an actor Cool Does your mom make Apa, membuat Mini baju Clothes Cool, does your mom make clothes Yes, she does What do your parents do Ini do ya, ini satu kali sini ya What do your parents do My mom is a nurse My mom is a nurse and my dad is a taxi driver Oke, kita beralih di yang bagian C Di bagian C yaitu ada gambar Jadi kalian Mengisi yang ini Itu sesuai dengan gambar yang sudah disediakan di setiap nomor Ya, jadi yang nomor satu A ini What do your parents do Ini yang perempuan Itu penata rambut dan seorang reporter Ini isinya Her mom is a hairdresser Her dad is a reporter Her mom is a hairdresser Her dad is a reporter Oke, sekarang berarti ke nomor dua What do his parents do Ini kan ayahnya ini seorang penjaga Kaksir Ini sekretaris Berarti ini ditulisnya Karena ini his ya Jadi ikut his His dad is a shopkeeper His mom is a secretary Oke, dan untuk soal yang nomor tiga Kalian gak usah gambar deh Kalau kalian kesulitan Jadi tulis saja Bukan nama ya Ditulis pekerjaan orang tuamu Misalkan Misalkan Ibuku seorang dokter Dan ayahku seorang profesor Misalkan ya Berarti ini Bisa disinulisnya My mom is a doctor And my dad is a reporter Eh, profesor kok reporter Itu nanti pekerjaannya Boleh diganti-ganti sendiri Sesuai dengan Orang tuanya masing-masing Oke, sekarang yang nomor D Use the clues to write the sentences Gunakan Clue untuk menulis Kalimat Ini yang nomor satu sudah dikasih contoh Your parents What do your parents do Apa yang Apa pekerjaan orang tuamu Nah, itu sudah membentuk satu kalimat Yang nomor dua Dua ada My mom, actress, dad, lawyer Berarti kita membuat Kalimatnya Bunyinya jadi seperti ini My mom is an actress And my dad is a lawyer Ya, my mom is an actress And my dad is a lawyer Oke, sekarang kita Beralih ke nomor tiga Di nomor tiga Ada his parents Berarti kalau tanya pekerjaannya gimana What do his parents do What do his parents do Nah, ini Sama seperti nomor dua His mom is a secretary And his dad is a dentist His mom is a secretary And his dad is a dentist Oke, yang nomor lima Balik lagi What What do her parents do What do her parents do Sama ya Kayak nomor tiga What do her parents do Oke Untuk jawaban yang di nomor enam Berarti Her mom Her mom is a reporter And her dad is a taxi driver Bisa dilulangi Her mom is a reporter And her dad is a taxi driver Oke, lanjut ke Oh iya Oh iya Ini ada Ini yang bagian F ya Lanjut di bagian F itu Ada Solve the puzzle Ini misri urukan dari yang ke bawah Dilihat down itu ke bawah Across itu mendatar Ke bawah Ini mendatar Oke, yang nomor satu This person Writes book Nomor satu Orang ini Menulis buku Satu ke bawah Berarti kita lihat Nah disini ya Writer Penulis Tulisannya gimana? Lihat di student book Misri di gak mau kasih tau ya Writer Penulis Oke, sudah yang nomor satu ke bawah Sudah writer This person is a good at math Ya Nomor satu menurun Lima Tiga menurun Kalau matematikanya bagus Berarti dia seorang Accountant 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 Bisa dilihat di kamus Maaf ini agak susah ya Misri ini gak bisa jelaskan Bisa dilihat di kamus Accountant Nomor empat This person Own shop Ya Orang ini yang punya Punya toko Atau kasir lah Berarti disini Tulis Shopkeeper Empat menurun disini Shopkeeper Oke, yang terakhir nomor lima Untuk yang menurun This person is a teacher This person is a teacher Lima menurun Mana ini lima menurun Oh ini disini ya Lima menurun Berarti Gak mungkin kan Teacher ininya teacher Berarti ini professor S nya double Ada dua Professor Disini ya Professor Oke, sekarang yang mendatar This person Gives hair cut Hair cut Hair cut itu Motong rambut Kalau potong rambut Berarti Hair tracer Disini Hair tracer Oke, sekarang yang nomor enam This person tell us the news News Berarti Reported Reported Disini Nomor tujuh This person Bakes things Orang ini Bakar Bakar roti Namanya Baker Oke, untuk yang nomor delapan This is a girl actor Berarti Pemain Film Perempuan Atau wanita Apa ya Namanya Actress Disini ya Actress Oke Oke Kita lanjut ke Bagian ini Oke Ini Miss Rizi Bacakan aja Langsung ya Biar tidak usah lama-lama Oke Ini disuruh Mengisi yang ada di kotak Ini Memang agak gak jelas Memang fotonya gak jelas Miss Rizi Minta maaf I am meeting my friend Tony at his mom's toy shop Aku bertemu dengan temanku Tony di toko mainan ibunya His mom is a shopkeeper Ini tulis disini ya Ibunya seorang kasir atau penjaga toko She gives us free toys Dia memberikan kami mainan Ini ya Toys Mana ini Toys Taruh disini Mainan gratis Tony's dad doesn't work at the shop Ayahnya Tony tidak bekerja di toko He is an actor on television Dia seorang pemain film Laki-laki di TV Ini actor Ini ya Ini taruh disini Sometimes He takes Tony and me to work with him Kadang-kadang Dia membawa Tony dan membawaku ke kerjaannya dengannya Ini word It's fun Itu sangat menyenangkan Oke sekarang yang nomor dua Today my dad is driving me to Peter's house Hari ini Ayahku Mengantarku ke rumahnya Peter My dad is a taxi driver Ayahku seorang supir taksi He gives me rights on his taxi Dia memberiku tumpangan di taksinya Dengan menggunakan paksinya Peter's dad is a professor Ya professor Ayahnya Peter adalah seorang profesor He teaches science Dia mengajarkan ipa I like I like Peter's dad Aku suka ayahnya Peter Sometimes he shows us science tricks Kadang-kadang Dia menunjukkan kami trik ipa I like Peter's mom too Aku juga suka ibunya Peter She is a writer Dia adalah seorang penulis She lets us read her story Dia membiarkan kami ini membaca cerita-ceritanya Oke lanjut ke sini untuk ini boleh kalian isikan tentang teman kalian kalau kalian bisa gak apa-apa ini gak wajib dikerjakan sih tapi kalau kalian mengerjakan Miss Rizi suka lebih suka jadi ini kalian bertanya ketika teman kalian misalkan teman kalian itu namanya namanya Riri ibunya Riri itu seorang guru dan ayahnya seorang polisi ya guru ibunya polisi ayahnya berarti ini nanti nulisnya karena Riri itu perempuan nulisnya her mother is a tadi apa guru ya her mother is a teacher and his father atau dad boleh ini diganti dad and his father is a police officer seperti itu dan ini dua lainnya juga ditulis kalau mau ngerjakan kalau gak mau gak apa-apa ini tidak wajib dibagi Miss Rizi oke itu saja penjelasan dari Miss Rizi kalau ada yang ditanyakan lagi silahkan bisa whatsapp Miss Rizi thank you for listening assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh